Terima kasih. 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 ini yang kita tiru, tapi bukan marah emosi, kayak kita itu marahnya Nabi itu beda dengan kita kalau kita marah itu emosi, terus gak karu-karuan kalau Nabi itu marah itu lirofil lah, jadi apa ya ada ekspresi kejengkelan untuk menunjukkan kalau itu sesuatu yang tidak bahan kalau marah kita kan emosi, dendam terus gak karu-karuan Nabi keget, terus beliau duduk, tentukan begini apa? kamu minta menang sekarang, kamu minta fotokat sekarang kamu minta kebahagiaan sekarang, dulu kata Nabi orang-orang sebelum kamu ketika iman itu layu da'ullahul min syarfi mafrokirotsi, geraji itu diletakkan disini terus di geraji kemudian dari di geraji itu terbelah menjadi dua nantinya kamu baru gini saja cemen baru ngumpulin uang untuk beli gereja jadi mejet saja sudah cemen harusnya berjuang itu kayak orang dulu tarwanya digeraji sekarang gak di geraji dikawal banser meskipun yang awal ya gak jelas tapi gak masalah oh ngawal kiai kok jadi kegiatan itu kalau gak banser ya gak apa-apa daripada ngawal artis ya ngawal kiai kalau dia ngawal artis cantik kepikiran terus gak bisa tidur mendingan ngawal kiai saya ulang lagi ya jadi nabi memperbandingkan orang-orang sebelum kamu gara-gara berjuang itu ada sebagian luwat menyebutnya misar tapi sama makannya gergaji diletakkan disini kemudian terbelah menjadi nabi cerita ada lagi yang karena iman itu dibikinkan ukdut ukdut itu parit cekungan parit atau ya parit lah kalau orang jawa bilang terus diisi api diisi api yang menyala-nyala setelah itu orang-orang yang iman dicemplongkan disitu kemudian yang nyemplongkan tertawa-tawa melihat orang islam atau orang yang iman kejat-kejat di api itu kayak apa susahnya itu yang disebut jadi api diparit dinyalakan ya kayak api yang dipakai bakar apa itu bukan bata yang lebih ekstrem untuk bakar gamping untuk bakar kampur itu kan ekstrem betul di cekungan apinya besar besar pohon kelapa saja gak di apa gak dipecah langsung otot dia langsung sangking panasnya apa dan itu orang islam dicemplongkan disitu sambil dikebrong tertawa-tawa disini anna ridhatil wakud idhum alihah ku'ud mereka yang menyiksa itu duduk-duduk disitu melihat kejat-kejatnya orang-orang islam wahum alamayaf'alu nabil mu'mininah syuhud dan mereka menyaksikan menyaksikan kematian itu dan penyiksaan itu semua hanya karena yang disiksa mempertahankan iman kepada Allah seperti jadi saya itu kan kecelok kiai kecelok wangalim itu kalau nuntut orang yang mengundang kita itu malu kita sekarang itu sudah enak pidato dikasih fasilitas semu'belek dikasih fasilitas bukan di fasilitas dikawal apa karena kalau gak ada kalau bancer kiai itu kalau makan jajan sidik kalau gak ada bancer gak ada yang gabi sekali ya khikmahnya ya itu makanya kalau makan ini senang pikir apa kiai karena pikir kiai kan paling lek gak kiai itu kan kalau makan harus di sedikit karena lama tirakat nah ini yang penting ya bancernya itu jadi ini penting sekali kiai ini sekarang bubalek termasuk jendengan ini juga da'i-da'i yang sammen alami disini itu masih gak sebanding dengan yang dialami para sahabat para orang-orang sehingga rasulullah ketika ada sohabat yang minta cepat ada futuhat cepat ada kemenangan nabi marah kamu baru gini saja cemen kira-kira gitu bahasa indonesia kamu baru gini saja cemen orang-orang dulu gara-gara iman diger gaji gara-gara iman dibakar di api gara-gara iman ngalami seperti ini seperti ini akhirnya sohabat nangis ya sudah ya rasulullah kita gak akan cemen lagi sekarang kok cemen apalagi keliru sekali sekarang mulia dikasih panggung dihurt mati dikawal apa apa mulia ini ini penting saya utarakan dengan membaca sejarah seperti itu dulu yang namanya berjuang diantara sifatnya mereka tersakit ketika menunggu jalanku kata akhirnya orang gara dulu tersakit kalau disini sakitnya apa kalian gak punya uang sempat itu aja kangen keluarga yang dikangeni gak kangeni itu saja itu sakit betul tidak cintakan buah itu ini sudah ngalami semua tapi kiri utama berjuang tua jadi masjid ini spesial karena dengan nama Ammar bin kita cerita kemenangan itu malu karena Yasir ini gak menangi Fathu Makkah Yasir ini gak menangi Fathu agak beda dengan Gilal beliau juga diseksa tapi akhirnya kan menangi Fathu Makkah jadi menangi Islam keren beliau menangi kemenangan apa? Islam nah kemenangan Islam itu ditandai kamu melihat manusia masuk Islam itu bergelembang-gelembang karena dulu masa Islam itu Furoda-Furoda satu tapi setelah Fathu Makkah kampung ini masuk Islam kampung ini masuk Islam komunitas ini masuk Islam bentuknya masif itu namanya apa? Afwaja bergelembang wah itu sudah kayak sekarang di Korea ini menurut saya sudah saatnya afwaja meskipun lewat imigrasi gak apa-apa sementing Allah disembah di buminya jadi ciri utama agama itu ayyu'ubadawawu fi'arti Allah disembah di buminya bumi ini milih Allah semua milih Allah kemudian Allah gak disembah Allah diabeikan di bumi itu ini aneh dalam pemikiran hak sehingga tujuan agama itu apa? supaya Allah disembah di bumi di bumi soal penyembahnya kontraan seperti ini gak? enggak penyembahnya ini kan masih kontraan ada orang-orang yang apa? ya jangan permanen kamu punya keluarga nanti digenti yang jadi ini kan yang nyembah Allah di bumi Korea kan gak orang-orang permanen sementara ini sebagian orang apa? nomadat atau kontraktor ya gak apa-apa dulu pertama kali Medina ada orang nyembah Allah juga pendatang dari Makkah Indonesia pertama ada Islam juga pendatang dari Gujarat dari Bunyap Kina pertama ada Islam juga ada pendatang dari Arab gak apa-apa semua ini proses sementing sama jangan tergesa-gesa untuk segera menang gemilang itu Nabi gak suka seperti tadi sohabat yang usul supaya Nabi minta sama Allah berdoa supaya langsung menang itu sama Nabi diingatkan jangan begitu dulu orang-orang berjuang alami gini-gini yang kamu alami itu masih cemen jadi dengan cerita ini semoga Anda tampak kuat terus sigmah kedua menamai dengan Ammar bin Yasir terus tadi saya lihat data di bawah ada masjid Abu Bakar ya ada masjid apa Musallah Umar itu bagus sekali untuk penguatan masalah ahli sunnah wal-jamaah atau as-wajahnya kenapa saya katakan penting pada akhirnya di komunitas internasional saya ulang lagi pada akhirnya di komunitas internasional ciri utama ahli sunnah itu apa mahabbatus mencintai para sahabat dan ciri utama si'ah adalah berhudus sohabat yaitu genci sohabat utamanya siapa Abu Bakar dan U dengan penamaan mencintai seperti Ammar bin Yasir Abu Bakar Umar itu sekaligus penegasan bahwa kita ahli sunnah wal-jamaah ini khikmah yang luar biasa makanya khabib-khabib yang alim alamah itu sering kali anak-anaknya dinamai putra-putra beliau dikatakan dinamai apa Abu Bakar dinamai Umar kita tahu khabib kutub di krisik namanya Pak Abu Bakar segap khabib yang sekarang sangat populer namanya Pak Syed Umar khabib yang balik terkenal yang manfaatnya banyak khabib Umar mutoh dengan penegasan seperti itu kita tambah pede dengan bahasa bahwa alisunah karena alawin mayoritas khabib ditandai dengan nama-nama Abu Bakar Umar yang dinamai dengan nama-nama para sahabat jadi penamaan Abu Bakar Umar itu takkuyatan limadzabi ahli sunnah wal jamaah karena min alamati ahli sunnah wahabatus sohabah wa ikrom wa ikromus sohabah jadi ini penting sekali karena min alamati ahli sunnah ikromus sohabah jadi penamaan ini sekaligus jadi Amar bin Yasir ngenang penderitaan karena ini penting sekali kamu gak usah dikenang yang mengalami ya sudah dinikmati saja cuma kurang seru karena dulu Amar bin Yasir babaknya itu dipukulin ditimpahin batu sampai mening saya berharap jangan gak usah gak usah meninggal disini setelah pulang jangan meninggal dulu kayak dulu mamer dulu kalau cucu-cucu sudah bosan baru meninggal terus kalau meninggal ya yang sopan meninggal warisan atau apa jangan budas jadi yang sedikit punya etika jangan punya utang banyak terus meninggal dibuka catat tanya utang itu gak keren makanya Nabi itu gak mau nyolati orang yang punya utang karena mayat ini gak keren karena bukan berarti Nabi benci orang utang yang gak terlalu darah negali warisan negali utang jadi jadi ini penting sekali saya saya gak tahu kalau mencinti namanya Amr berhasil ya tadi pas datang kesini sebenarnya denger-dengar tapi gak gak ngerti detail karena di sohabah itu ada yang namanya Amr ada yang namanya Amar ada yang namanya Umar nah tadi jadi asma'u sohabah imma Umar Amr Amar nah itu kan al-farku yasir perbedaannya kecil namanya salah tadi Amr setelah datang kesini benar-benar tahu kalau itu Amar jadi harusnya nanti kalau ngeja lagi M-nya dua apa itu M-nya dua ya karena memang tulisannya Ain M-nya tasdid ya kapan-kapan kalau ngeja apa M-nya ditulis apa dua double ya double M ditulis double M karena apa namanya Amar bin karena kalau Amr gini dikira ada sohabat namanya Amr bin As jadi yang pakai Amr bin bin As Abdullah bin Amr bin As jadi nanti kapan-kapan gak harus sekarang harus sekarang susah sudah kandung jadi ini kalau dibukan paspor nanti gak jadi Amr bin As tidak punya paspor karena namanya gak lengkap ini penting sekali jadi saya mohon sekali keikhlasan kita ini kita jaga misalnya ngurusi Islam disini kok gak jadi ketua bancer ya gak usah tersinggung gak jadi ketua PCINU ya gak usah tersinggung gak nyabat di struktural juga gak saya ini kan termasuk di Jawa termasuk Ketilowong Alim juga gak jabat apa cuma kabar-kabarnya dilibatkan di BBNU baru-baru itu aja masih kabar-kabarnya saya gak tahu apa iya apa enggak tapi dengan atau tambah itu namanya orang Alim tetap berju karena berjuang ke perintahnya Allah bukan perintah BBNU juga bukan perintah siapa sahabat jadi kalau karena perintah pimpin kalau di di PHK atau di copot atau sudah gak jabat terus gak berjuang kacau kalau agama setelah gak bancer gak ngampang kiai garyan aja kiai itu kenapa saya sudah ada memangnya yang merintah Anda ngawal kiai itu jaket Anda ngawal kiai itu perintah Allah bukan perintah jaket jadi meskipun sudah ada berjakat bancer kalau ada kiai ya di cuma kiainya yang kurang gaya kan kok keren tapi ini penting sekali cerita seperti ini penting sekali jadi Rasulullah itu sangat-sangat dukau sangat marah ketika ada sahabat minta Islam secepatnya menang karena itu menyalahi sunnah Nabi Musa itu mengalahkan verokan itu prosesnya panjang sampai mengalami kedinginan di musim salju sampai minta istrinya nyari-nyari api untuk cerong jawa itu kecilnya dilarungkan di sumenil baru akhirnya mengalami keman tapi itu resiko kemenangan sudah dekat aja dimana-mana kalau sudah kemenangan dekat aja makanya sama kalau gak mapan tenang saja berarti masih lama makanya ketika turun itu semua semangat senang sekali karena itu kemenangan Islam tapi Abu Bakar di pojok mencid menangis sampai dibuli sama sahabat-sahabat yang lain lihat saya tua ini om kita menang om al-ana nangis dibuli om berita kemenangan om al-ana ditangi setelah sahabat-sahabat ditanya ya Aba Bakrin kenapa engkau menangis kita ini kan senang karena Islam sudah menang semua orang Mekah sekarang masuk Islam terus kata Abu Bakar hadiyi ajalu rasulillah ini bukti ajal Nabi sudah dekat peristiwa ini hadil wakiyah itu bukti ajalnya Nabi sudah dekat dimana-mana setelah menang dia selesai akhirnya yang buli-buli nangis semua makanya kalau sampean sudah menang nanti sudah kaya di rumah istri sudah sayang lagi anak sayang lagi ya hati-hati tapi tidak insya Allah tetap tetap sampai dua karena ya Allah melaratnya kan 20 tahun insya Allah nanti Bapak soker-soker melaratnya lebih 20 tahun dia itu mulai kecil mulai lahir enggak mulai dihamil sudah miskin mulai dikandungkan orang tua kita sudah miskin wah lama lah miskin kita insya Allah nanti kayanya juga yang terakhir khadis khusus tentang Ammar bin Yasir ketika disiksa sama istrinya Sumaya itu Nabi ngetikan begini Sobran ala Yasir fa'inna mu'idakum al-jannah Sobran ala Yasir fa'inna mu'idakum al-jannah sudah kamu sabar saja ya kamu sabar saja gara-gara peristiwa ini kamu-kamu atau sampaian semua pasti akan masuk surga jadi termasuk sohabat yang dinas pasti meskipun semua sohabat kita yakin semua sohabat ahli surga tapi diantara yang dinas secara spesifik adalah siapa keluarganya Ammar bin Yasir Sobran ala Yasir fa'inna mu'idakum al-jannah Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim kita telah mendengarkan kajian tentang agama Islam Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim